Intro Bisnis kuliner menjadi salah satu pilihan bagi seseorang yang ingin membuka usahanya sendiri, baik usaha skala kecil ataupun skala yang lebih besar. Seperti yang telah dilakukan Andre, salah satu pedagang soto yang berlokasi di seberang Andalu City, Cirebon. Tepatnya di Jalan Pramuka, Kebon Pelok, Lurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Nama usahanya terbilang unik karena dinamai dengan soto receh. Sekilas mungkin terdengar biasa saja, karena harganya pun tergolong relatif murah, yakni mulai dari 5.000 rupiah sudah mendapatkan semangkuk soto ayam. Namun jangan salah sangka, meski harga dan namanya receh, rasa yang disuguhkan dari soto ayamnya termasuk jempolan. Topiknya pun termasuk lengkap, mulai dari kuah soto, ayam, aneka sayuran seperti kol, tauge, hingga tomat menjadi satu dalam seporsi mangkuk soto. Buat Anda yang ingin menambah nasi atau lontong, hanya dikenakan beberapa rupiah saja, bahkan tak menyentuh angka 10.000 untuk mendapatkan satu paket soto dengan nasi. Cukup terjangkau dan rasa yang enak bagi Anda yang sedang mencari kulineran di sekitar daerah Kebon Pelok. Andre selaku pemilik usaha tersebut mengaku baru satu bulan memulai usahanya ini. Sebelumnya ia sempat berjualan beragam menu ayam, namun kurang bagus hasilnya. Setelah berani berjualan soto, tampak ramai dikunjungi banyak orang-orang untuk makan. Rifqi Alwafi, RCTV Cirebon.